Terima kasih telah menonton Bermasalah yang banyak diobrolkan di media sosial maupun media cetak itu terkait pasal tentang buruh itu Pak upah buruh Pasal 88 Pak jadi katanya upah buruh itu yang biasanya dipegang sama daerah itu katanya bakal diatur sama pengusaha itu gimana Pak Kan katanya buruh itu jadi katanya bakal diupahnya jadi per jam gitu kan gak perbulan itu gimana sih kejelasannya gitu Ini yang saya sebutkan tadi banyak orang yang mengkritisi langsung kontrak tanpa memahami sebenarnya isi ataupun maksud yang terkandung di dalam draft Jadi tidak ada rencana pemerintah itu sebenarnya merugikan buruh tidak akan mencabut upah minimum tidak ada rencana untuk mencabut upah minimum tidak ada Terkait dengan upah misalnya memang ada upah bulanan ada juga upah per jam Tapi bukan berarti upah per jam menggantikan upah bulanan Bukan upah per jam itu adalah dimaksudkan pengusaha boleh bisa menggunakan sistem upah per jam Bukan wajib dia tidak menggantikan upah per bulan Upah bulannya masih ada ada upah per jam ini tidak diatur di dalam undang-undang perburuan selama ini Nah sementara kalau kita lihat perkembangan saat ini kan sudah sangat banyak yang menggunakan upah per jam Ya khususnya untuk mereka yang sifat pekerjaannya freelance Ya kita freelance itu kan mereka yang utamanya jam kerja fleksibel Terutamanya mereka yang biasanya adalah mereka yang punya keahlian Justru mereka adalah tenaga skill dan utamanya lagi sekarang ini sangat biasa digunakan oleh mereka yang bekerja di bidang digital Oh ya itu rata-rata menggunakan Apalagi sekarang banyak startup-startup anak muda yang digital Rata-rata itu kan menggunakan upahnya atau honornya per jam Mereka kan freelance bukan freelance itu bukan lunch ya Freelance 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 ya Jadi mereka itu biasanya diupah dan mereka biasanya mereka tidak mau untuk bekerja terikat di full Ya ini sangat sejalan dengan karakter milenial sekarang yang tidak mau terikat Ya ini dimasukkan di dalam olimogus law ya sebagai pelengkap bukan menggantikan dari upah bulanan Ya dan ini juga kalau kita pahami upah per jam itu tidak boleh kalau digabungkan dalam sebulan tidak boleh kurang dari upah minimum Berarti upah minimum itu batasnya masih ada sebetulnya Masih ada jadi upah minimum masih ada itu yang pertama yang tadi disebutkan diserahkan kepada pengusaha ya enggak Oh itu enggak benar Pak sebenarnya Ini makanya perlu memahami konteks omnibus law Omnibus law tidak menghapuskan undang-undang yang lama Oke jadi yang dimaksudkan om imus law itu adalah dia mengambil pasal Ya pasal yang bersangkutan itu yang kemudian diubah diganti dihapuskan Tapi undang-undang lama pasal-pasal lain yang ada di undang-undang yang lama masih ada Jadi yang terkait saja yang benar-benar dinyatakan dicabut diganti dihapus itu yang hilang Dan mungkin bisa ditambahkan Pak dengan mengikuti perubahan zaman kan itu kan Oke Pak kalau gitu untuk segmen kali ini nih Pak perjumpaan kita kali ini Satu kata nih Pak untuk omnibus law itu apa? Omnibus law terobosan Baik Pak Peter terima kasih atas bincang-bincang pada hari ini nih Pak Banyak sekali insight-insight baru tentang omnibus law yang mungkin kita enggak banyak tahu disitu Jadi omnibus law itu adalah terobosan Oke saksikan terus episode-episode dari selanjutnya hanya di Channel Core Indonesia Terima kasih Pak Peter, terima kasih juga kepada kru yang bertugas pada hari ini Dan kita juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Up All My Cafe yang ada di Kemang Tempatnya cozy ya Pak asik nih buat ngobrol-ngobrol, buat diskusi gitu ya Terima kasih atas perjumpannya hari ini Pak dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih